Berbagai bukti sejarah ditemukan di kawasan Gunung Lebani yang terletak di Desa Sampah, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luhu. Salah satu bukti sejarah di gunung yang berjarak sekitar 5 km dari kota Belopa ini adalah dengan penemuan sebuah goa yang membuat heboh sejumlah warga. Belakangan diketahui, goa ini merupakan pekuburan orang-orang terdahulu yang pernah mendiami gunung tersebut. Ini salah satu kuburan. Kuburan dulu-dululah. Dulu, ya. Yang boleh dikata kuburan batu. Goa ini ditemukan oleh sejumlah pemudah yang sedang melakukan perjalanan ke Gunung Lebani. Saat melintas, mereka secara tak sengaja melihat sebuah lubang kecil di dinding tebing. Karena penasaran, mereka memutuskan untuk mengecek ke dalam lubang tersebut. Di dalam lubang ini, mereka menemukan sejumlah tulang belulang manusia. Menurut keterangan warga setempat, goa tersebut merupakan tempat pemakaman orang-orang terdahulu yang menganut agama tangan. Yaitu agama yang merupakan kepercayaan asli yang pernah dianut oleh masyarakat di wilayah tersebut. Sebelum masuknya agama Islam dan Kristen. Selain goa, Gunung Lebani juga menyimpan berbagai bukti sejarah lainnya. Salah satunya adalah batu tedong. Yaitu sebuah batu yang menyerupai kerbau. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, batu ini secara ajaib bisa berputar sendiri. Konon, jika batu ini berputar ke selatan, maka petani di wilayah selatan dipercaya akan mengalami panen raya. Sebaliknya, jika batu ini berputar ke arah utara, maka panen raya akan dirasakan oleh para petani di wilayah utara. Bukti peninggalan sejarah lainnya adalah batu lampu atau batu kutub. Batu ini menyerupai tumpukan padi yang menjelma menjadi batu. Selain itu, terdapat juga batu yang berbentuk lesung atau tempat menumbuk padi zaman dahulu, yang oleh warga setempat disebut sebagai batu isok. Namun karena sulitnya akses ke berbagai situs sejarah di Gunung Lebani, membuat kawasan ini jarang dikunjungi. Medan yang cukup licin, serta potensi bahaya binatang berbisa, seperti kalajengking dan ular, membuat kawasan ini cukup jarang dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan banyak warga di desa setempat yang belum mengetahui adanya situs sejarah yang menarik di desa mereka. Sementara warga yang sudah mengetahui keberadaan lokasi bersejarah tersebut mengaku takut untuk berkunjung lantaran cerita mistis dibalik peninggalan benda-benda bersejarah di Gunung Lebani. Meskipun demikian, masyarakat setempat berharap agar pemerintah dapat menjadikan Gunung Lebani sebagai tempat wisata. Semoga bisa dijadikan tempat wisata lah, dikelola dengan baik supaya terawat ini. Karena ini bagian dari sejarah ini Pak. Selain goa dan sejumlah bukti peninggalan sejarah yang menarik dari puncak Gunung Lebani, pengunjung dapat menikmati pemandangan kota Belopah dan perkampungan di sekitarnya. Ismail Hairudin mengabarkan dari Kabupaten Luhu, Provinsi Sulawesi Selatan.